Wemegombel ini adalah hantu dari wanita yang bunuh diri setelah ia membunuh suaminya Konon katanya si wanita tersebut tidak bisa memberikan keturunan bagi suaminya Sehingga suaminya ini memutuskan untuk selingkuh dengan wanita lain Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini Dan selamat datang kembali guys di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya Oke guys, dan untuk video kali ini saya masih akan membahas asal-usul hantu yang ada di Indonesia Dan ini untuk part ketiganya ya guys Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas asal-usul hantu wewe gombel Atau biasa orang menyebutnya dengan kalong wewe ataupun kelong wewe Hantu yang digambarkan menjijikan ini adalah hantu yang sangat menyeramkan bagi anak-anak Karena nih guys, konon katanya dulu hantu ini adalah hantu yang sering menculik anak pada waktu jam-jam maghrib Nah, untuk anak-anak tahun 90-an nih siapa yang pernah diomelin sama orang tuanya saat kita main di luar rumah pada jam-jam maghrib Pasti orang tuanya akan ngomong nih sama kita semua kan Orang tua kita selalu bilang bahwa jangan pernah main maghrib-maghrib nanti ada kalong wewe yang akan menculik kita Ayo, siapa yang udah pernah ngalamin hal tersebut guys? Oke guys, dan ada yang mengatakan bahwa kalong wewe sama wewe gombel ini adalah hantu yang sama Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kalong wewe sama wewe gombel ini tidak sama guys Kalong wewe ya kalong wewe ya wewe gombel ya wewe gombel Nah, lalu bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalong wewe sama wewe gombel itu adalah hantu yang sama atau yang mungkin berbeda? Nah, penasaran kan dengan asal usul hantu wewe gombel ini? Yuk kita langsung saja simak yang berikut ini Oke guys, wewe gombel atau orang sering menyebutnya dengan nenek gombel ini adalah Sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak Akan tetapi wewe gombel ini tidak pernah mencelakai anak-anak yang diculiknya Konon, anak-anak yang diculik biasanya adalah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya Wewe gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak Atas sikap dan perilakunya hingga orang tuanya ini sadar Dan merasa bahwa anaknya ini adalah anak yang sangat berharga bagi dirinya Dan bila mereka sudah sadar wewe gombel ini akan mengembalikan si anak tersebut kepada orang tuanya Nah, kalau dipikir-pikir berarti si wewe gombel ini adalah hantu yang sangat baik hati dong ya guys Nah, menurut sebuah cerita nih guys bahwa wewe gombel ini dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak Agar mereka ini tidak berkeliaran di malam hari Dan biasanya cerita ini diterapkan bagi anak-anak yang tinggal di pedesaan ataupun di kampung-kampung Karena emang anak-anak yang berada di kampung ini kan lekat dengan yang namanya hutan ya guys Dan pastinya keadaan di sana pun sangat gelap kulita Hingga nih, hewan-hewan buas akan memasuki perkampungan-perkampungan di sana Oleh karena itu, wewe gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari hewan-hewan buas tersebut Wewe gombel biasanya digamarkan adalah seorang wanita tua yang sangat keriput dan mempunyai payudara yang menggantung panjang Dan katanya wewe gombel ini adalah hantu dari wanita yang bunuh diri setelah ia membunuh suaminya Konon katanya si wanita tersebut tidak bisa memberikan keturunan bagi suaminya Sehingga suaminya ini memutuskan untuk selingkuh dengan wanita lain Hmm, miris ya guys ceritanya Oleh karena itulah alasan mengapa wewe gombel ini erat dengan cerita anak yang hilang pada magrib tiba Mitos yang beredar, wewe gombel ini akan membawa anak-anak tersebut ke alamnya Karena dianggap anak tersebut tidak memiliki rumah Akan tetapi ada masyarakat yang percaya bahwa wewe gombel ini adalah Hantu yang sebenarnya berasal dari bukit di daerah gombel Semarang Yang dikenal sangat angker karena menjadi salah satu tempat pembantayan pada saat zaman penjajahan kolonial dulu Peristiwa kemunculan wewe gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri dan Kelaten, Jawa Tengah Dan ciri khas dari wewe gombel ini yang sudah tadi kita disebutkan bahwa mempunyai payudara yang menjuntai ke bawah sehingga menyerupai kepaya Dan kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik tersebut akan diberikan makan kotoran manusia Dan katanya jika si anak ini tidak mau memakan kotoran tersebut Si anak ini akan dipaksa untuk memakannya Jadi intinya si anak tersebut akan disuapin oleh wewe gombel tersebut secara paksa Dan terkadang si anak tersebut akan mengalami halusinasi Sehingga kotoran manusia tersebut akan terlihat seolah-olah makanan yang paling terlezat yang pernah ia sukai Dan tujuan wewe gombel memberikan kotoran manusia kepada anak tersebut agar si anak tersebut menjadi bisu Dan pada saat dikembalikan kepada orang tuanya Anak tersebut tidak bisa menceritakan bentuk dari wewe gombel tersebut yang menyeramkan dan sangat menjijikan Dan jika ada anak yang hilang karena diculik oleh kalong wewe ataupun wewe gombel ini Ada sebuah tradisi yang harus dilakukan jika ingin mencari anak yang telah diculik tersebut Yaitu dengan cara berkeliling rumah ataupun kampung sambil menabuh tampah atau nampan besar yang terbuat dari anyaman bambu Dan sambil bernyanyi yang katanya nyanyiannya itu seperti ini Black Black Pink Black Black Pink dan menyebutkan nama anak tersebut Dan terus mengatakan muncullah atau kembalilah Dan melakukan hal tersebut sebanyak tujuh kali Dan pada tahun 2014 lalu ada kejadian yang sangat menggegirkan warga Kelaten Dimana ada sebanyak 18 kutang atau BH yang menggantung di jemuran warga Sebut saja namanya Yanti warga Dusun Jiwokulon desa Trogpok kecamatan Wedi Ia menemukan BH ataupun kutang yang berukuran sangat besar Yang diduga BH ataupun kutang tersebut merupakan milik dari Wwe Gombel atau Kelong Wwe Karena emang ukurannya ini sangat besar guys Dan emang tidak ada yang mengakui bahwa kutang-kutang tersebut miliknya Nah dan yang paling anehnya kejadian ini tidak hanya terjadi satu kali Dan pada tahun 2012 berarti ya Karena diceritakan bahwa 2 tahun sebelumnya juga sudah terjadi kejadian tersebut Bahwa ditemukan BH dengan ukuran yang sangat besar ataupun jumbo Dan jumlahnya ini 17 Dan menurut warga kemunculan BH-BH tersebut tidak ada yang tahu Pokoknya ya muncul gitu aja di jemuran-jemuran warga Hmm sebenarnya agak sedikit aneh dan ngeri juga sih ya guys Oke guys dan seperti yang disebutkan di awal tadi Apakah kalau Wwe sama Wwe Gombel ini adalah hantu yang sama atau berbeda Jadi emang ada yang mengatakan bahwa Wwe Gombel ini adalah jelmaan dari orang yang mati Karena bunuh diri setelah membunuh suaminya tadi Berbeda dengan kalong Wwe Kalong Wwe adalah sebuah hantu yang menyerupai hewan yang bernama kalong Atau biasanya kalong ini adalah seperti kelelawar Tapi lebih besar daripada kelelawar Atau bisa disebut dengan kelelawar raksasa lah ya guys Nah akan tetapi ada yang mengatakan bahwa kalong Wwe ini adalah siluman jelmaan bentuk dari sebuah pesugihan Namun hingga saat ini masyarakat masih beranggapan bahwa kalong Wwe sama Wwe Gombel ini adalah hantu yang sama Oke guys itulah dia asal usul hantu Wwe Gombel ataupun kalong Wwe Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya Oke guys terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh